Intro Suasana bahagia bercampur haru kesedihan mewarnai prosesi wisuda Kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani yang dilaksanakan di kawasan Jalan Peta Terusan Pasir Koja Kota Bandung. Betapa tidak dari 1.633 orang yang menjalani wisuda satu diantaranya tidak bisa hadir lantaran meninggal dunia akibat sakit. Suasana bahagia bercampur hari kesedihan mewarnai prosesi wisuda Kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani yang dilaksanakan di kawasan Jalan Peta Terusan Pasir Koja Kota Bandung. Betapa tidak dari 1.633 orang yang menjalani wisuda satu diantaranya tidak bisa hadir lantaran meninggal dunia akibat sakit. Momen penuh haru terjadi ketika kedua orang tua Raisa Adila hadir dalam wisuda mewakili penerimaan ijazah anak gadis tercinta mereka momen ini pun membuat seluruh wisudawan dan wisudawati turut mendoakan almarhumah yang diketahui menderita kanker. Doa pun terpanjat dari seluruh jajaran civitas akademika Unjani termasuk rektor Himkahan Tojuwana. Kedua orang tua Raisa Adila menceritakan bahwa anak mereka adalah anak yang gigi dan tekun dalam menempuh pendidikan di Unjani. Bahkan meski dalam keadaan sakit, almarhumah tetap semangat untuk menyelesaikan skripsinya. Baga, anak-anak saya dalam studi dengan sakit suama bapak-bapak, tapi terus bisa, 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 sedih juga dengan klubus, kebapak-bapak mudah. Sudah sidang nggak Pak ya? Sudah sidang gitu? Sudah sidang, tanggal 5 meninggal, 4 hari. 5 Juni. 5 Juni. 5 Juni. Nah, kalau keinginannya, wasiat gue pengen, sebenarnya dia itu cita-citanya itu pengen jadi dokter. Cita-cita berapa? Dari SMA. Mempunyai lembaga sertifikasi kompetensi karena telah mendapatkan izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga mahasiswa sebelum lulus akan diberikan berbagai kompetensi yang akan menjadi bekal selain ilmu pengetahuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.